Rebecca Cotratridiani meninggalkan Indonesia saat berusia 18 tahun. Dia menjadi manajer pemasaran dan membangun bisnis yang sukses di Jerman. Yuk, simak kisahnya. Pada saat aku pertama kali datang, it was winter kan. Jadi, weathernya tuh sangat amat dingin. Dan aku merasa orang di sini tuh ngapa-ngapain tuh selalu cepat. Mereka tuh ngomong tuh aja cepat gitu. Jadi, aku kan udah bawa sertifikat nih ya dari Indonesia yang aku pikir, oke, aku bisa nih bahasa Jerman. Aduh, pada saat sampai di sini banyak banget yang aku nggak ngerti. Aku kepo dan aku pengen tahu, oh kayak apa sih hidup di luar negeri? Gimana sih mereka bekerja dan gimana mereka tuh manage hidup mereka? Karena dari situ aku penasaran, terus yaudah deh, belajar bahasa Jerman menurut aku juga merupakan salah satu challenge. Walaupun itu challenge, tapi asik gitu. Pada tahun 2016, Rebecca meninggalkan Indonesia setelah menyelesaikan SMA. Dia mengambil jurusan administrasi bisnis di Jerman. Setelah lulus, ia berkarir di salah satu perusahaan IT sebagai manajer pemasaran. Jadi, selain managing Java Bell, perusahaan yang menjual furniture, aku juga bekerja di IT industri semenjak tahun 2019. Dan saat ini, aku bekerja di Ponton, di perusahaan yang menyediakan platform dan juga software development untuk energi industri di Eropa. Dan saat ini, pekerjaan aku adalah marketing manager, di mana aku bekerja bersama dengan general manager, sales, dan juga division manager dari Ponton untuk pemasaran dari platform, produk, dan juga software yang kita miliki, terkhususnya untuk energi industri di Eropa. Jadi, menurut aku perbedaan yang sangat amat signifikan dari budaya kerja di Indonesia dan Jerman adalah orang Jerman itu sangat tepat waktu dan juga on track. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus bisa di track or measurable gitu, bisa di measure. Dan itu mungkin perbedaan working ethic antara di Indonesia dan Jerman. Selain bekerja di industri IT, Rebecca juga mendirikan perusahaan furniture bernama Javabel. Perusahaan furniture sendiri itu sudah dimulai dari keluarga, dari Opa, dari tahun 1970. Nah, pada saat itu kita banyak sekali jual kayu mentah dan juga furniture, tapi untuk pasar dalam negeri. Oh, kita punya nih potensi jual mebel di Jerman gitu, mebel yang kita produksi sendiri. Dan kebetulan karena suami itu arsitek, dia juga bisa support untuk desainnya. Nah, maka dari itu deh kita mulai buat bikin bisnis. Kita ingin banget present produk-produk dan woodworking Indonesia di Eropa. Karena woodworking Indonesia itu tuh sangat unik ya. Nggak bisa disamakan dengan furniture-furniture dari pabrian yang mass production kayak gitu, yang machinery. Kita itu produksinya based on client request gitu. Di sini kita masih menggunakan proses yang tradisional, masih menggunakan traditional craftmanship, dan teknik-teknik seperti teknik pahatan, teknik anyaman rotan, itu tuh harus kita pertahankan, dan harus kita lestarikan, dan harus kita promosikan. Produksi dari furniture itu akan menghasilkan limbah. Dan limbahnya ini bukan limbah yang sedikit. Dan potongan-potongan kayunya itu sebenarnya masih cukup besar untuk kita kreasikan menjadi suatu produk yang baru. Nggak cuma produksi kita, banyak sekali di Indonesia produksi atau pabrik lain yang akan memaksimalkan waste ini, limbah ini, untuk mereka ciptakan produk-produk yang baru. Hal yang paling penting untuk bisa sukses dan juga survive bekerja di perusahaan Jerman adalah kita harus selalu beradaptasi dengan keadaan sekitar gitu. Kita harus kuasai materinya, dan juga kita harus kuasai bahasanya. Pasti kerja di Jerman, living abroad, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi selama kita tahu bahwa keluarga kita di Indonesia fully support, kita pasti punya mewet motivasi tersendiri, dan aku pasti akan terus lanjutkan apa yang opak aku cita-citakan, yaitu bisa teruskan tradisi world working Indonesia ini untuk kita jual ke luar negeri.